Secara ekonomi dan berkembaran dalam kebudayaan bisa kita ujinkan sekali. Kekayaan tradisi, adat, budaya, serta keberadaan bangunan suci yang dimiliki desa dan seraya Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sangatlah luar biasa. Desa adat yang memiliki 36 banjar adat dan 5.648 kakak adat serta kurang lebih 24.800 jiwa masyarakatnya telah mengakar pada tradisi yang kuat. Sampai saat ini tetap melaksanakan dan melestarikannya dengan sangat baik. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan tradisi dan adat tersebut menjadi alasan kekayaan budaya bal ini masih tetap lestari di desa dan seraya. Namun di tengah perkembangan jaman serta modernisasi saat ini tentu menjadi tantangan dalam memegang teguh warisan leluhur adiluhung tersebut. Bendese desa dan seraya Ima Desalin serta para projuru adat, desa, dinas, dan masyarakat telah berkomitmen dan bersatu padu dengan konsep gotong royong yang tinggi dalam menjaga serta melestarikan keberadaan warisan tradisi, adat, dan budaya di desa adat seraya. Hal ini tentu sejalan dengan visi Provinsi Bali, yakni Nangun Sat Kertiloka Bali yang dimaksudkan untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama, yakni alam, kerame, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai trihita karana yang berakar dari kearifan lokal Sat Kerti. Kaitan dengan desa adat seraya mendukung program Nangun Sat Kertiloka Bali kami dari desa adat seraya sesuai dengan konsep trihita karana dari sisi perayangan kami di desa adat seraya melakukan upekaru upecara alit rauh yang ageng besar dan sampai kecil itu ada 21 kali aci bahkan kami di desa seraya memiliki pura-pura yang di luar kayangan tiga yang amat banyak salah satunya adalah pura Geri-Gedi Selang, pura Rubin Edejong Lumbang, pura Mas Pahit Majapahit, pura Linggajati, dan pura Burbuaswah nah pura-pura itu adalah pura-pura yang menjadi uwenang kami untuk ikut bersama-sama kerame kami untuk melakukan upekaru upecara dalam kurun waktu satu tahun itu dari sisi perayangan, kemudian dari sisi pohonan kaitan kami dengan mendukung program Nangun Sakatoloko Bali itu bahwa lembaga-lembaga lain kecuali ada sahabat desa dan keredese kami sudah bentuk juga walaupun sebelum ada perdang 4 2019 kami sudah memiliki satu namanya juru pundut yang bertugas untuk memundut ide betara kemudian payikan dan pemangku kami sudah memiliki yang berjumlah hampir 150 pemangku yang didamping oleh pemangku kami kemudian ada sekegong, pecalang, sekesanti, yawana desa bahkan sekebuk-sebun kami banyak juga memiliki di desa dan seraya ya dari tradisi, terima kasih dari sisi tradisi kami sesungguhnya di desa dan seraya banyak memiliki tradisi salah satunya ada terkait dengan pekara namanya sumbu atau dewayu ya di dalam sumbu atau dewayu itu adalah tujuannya untuk katakanlah rasa subakti dengan Tuhan, ide sang yang widi sehingga kerama kami melakukan tarian atau sesolahan bahkan di tengah-tengah itu ada namanya kegiatan ngurak atau yang kami sebut dengan daratan kemudian tradisi yang lain yaitu gebuk Endes Raya nah gebuk Endes Raya itu adalah salah satu tarian kami kegiatan kami, tradisi kami yang diyakini oleh tetua-tetua kami adalah salah satu sarana untuk memohon hujan itu tradisi yang memang kami pertahankan kemudian dari sisi sang yang juga kami memiliki tiga sang yang itu sang yang satu namanya sang yang dedari kedua sang yang jaran ketiga sang yang penyalin nah sang yang sang yang itu kami sudah kembali tradisikan untuk ditarikan di pura balai sang yang kayangan tiga ada namanya pura balai sang yang sehingga setiap tahun paling tidak satu sang yang itu kami tarikan, kami solahang yang tujuannya adalah melestarikan dan ngaturang majang ringgit betara kemudian tradisi-tradisi yang lain kaitannya dengan kegiatan upekare masih banyak tradisi-tradisi yang lainnya salah satunya adalah istilahnya ada tradisi merejek saat usaha berdalam itu yang tradisi-tradisi yang kami kembangkan yang kami lestarikan semoga apa yang menjadi program pemerintah kami dapat wujudkan sehingga tradisi yang kami sampai ke tadi termasuk mungkin ada tradisi ngelawang atau napel setiap galungan setiap kuningan karena kami yang ada di wilayah Seraya Barat juga melaksanakan tradisi itu memiliki kekayaan tradisi, adat serta keberadaan bauna suci atau pura menjadi dasar pemikiran pihak desa adat untuk merancang konsep wisata spiritual di desa adat Seraya selain meningkatkan perekonomian masyarakat tentu harapan ini bisa terwujud dengan kerjasama dan persatuan yang tinggi dari semua pihak yang ada di dalamnya kesiapan masyarakat atau SDM pun perlu diperhitungkan untuk menyempurnakan pengembangan dari wisata spiritual itu sendiri serta peningkatan perekonomian masyarakat khususnya di desa adat Seraya kaitan kami dengan mendukung program nangun sakit loko balai juga dari sisi perekonomian karena wilayah kami dari desa adat Seraya ini adalah wilayah yang katakanlah geografis, kering, tipis juga maka kami dari desa adat mencanangkan memprogramkan, mengkonsep bahwa untuk ke depan kami mendukung itu satu dari pengembangan pura-pura yang kami sampaikan tadi sehingga kami punya konsep akan mengembangkan wisata spiritual di desa adat Seraya mudah-mudahan dengan wisata spiritual itu perekonomian masyarakat kami, kerama kami juga akan terbantu mulai bangkit dan dari sisi badan usaha milik desa adat sampai saat ini kami hanya baru atau kalau membangkirkan kembali lembaga pergerakan desa adat yang ada di desa adat Seraya mulai kami bangkitkan semenjak tahun 2019 karena sebelum itu lembaga desa adat tidak aktif seperti biasanya nah mudah-mudahan masyarakat kami mampu juga memanfaatkan lembaga desa adat lembaga pergerakan desa adat yang kita miliki untuk bersama-sama memanfaatkan baik dari sisi pinjaman mungkin termasuk dari sisi nyimpan uang karena juga kami kembangkan semua jenis transaksi sudah ada kami sediakan di LPD tersebut nah itu, mudah-mudahan juga berlalu sesempat yang berbahagia ini kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten pemerintah provinsi, mungkin pemerintah pusat untuk katakanlah membantu kami sehingga kami desa adat Seraya mampu mengembangkan, mampu memiliki katakanlah potensi yang kami kembangkan itu mampu kami betul-betul miliki dari sisi dana infrastrukturnya utamanya itu karena wilayah geografis yang tidak begitu bagus kami dari desa adat secara mandiri tentu tidak akan mampu untuk membiayai semua itu nah mudah-mudahan sekali lagi mohon dukungan pemerintah kabupaten provinsi bahkan sampai pemerintah pusat untuk membantu kerama kami yang begitu banyak dan begitu luas ke depan bantuan pemerintah sangat diharapkan dalam segi pendanaan maupun pembinaan untuk mewujudkan wisata spiritual ini di samping itu peran aktif masyarakat menjadi modal utama dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia sekalian-sekala selamat menikmati selamat menikmati